Ya Pak Mirsa, untuk mengetahui informasi terkini dan lebih lengkapnya, kita langsung bergabung bersama Kapolres Metro Tenggerang Kota, Kombespol Zain Dwi Nugroho. Halo, selamat sore Pak Zain. Pak Zain mungkin bisa dijelaskan seperti apa awal mula kronologi kejadian ini dan sudah berapa sering kejadian serupa yang terjadi Pak? Ya, terima kasih Mbak. Jadi terkait kejadian yang terjadi kemarin, diawali dari kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh saudari Alika bersama kakaknya. Nah, di mana Alika ini di Jalan Raya Salembaran, Kampung Melayu, jatuh kemudian tertabrak oleh truk tanah yang melewati jalan tersebut. Kemudian setelah itu secara spontanitas masyarakat melakukan pengejaran terhadap sopir dan Alhamdulillah sopir bisa kita amankan, kemudian kita bawa ke kantor. Kemudian masyarakat kesal dan menumpahkan secara spontanitas untuk melakukan perusahaan terhadap kendaraan tersebut, kemudian juga kendaraan yang di belakangnya. Tentunya masyarakat jengkel memang beberapa kali kejadian keselakaan, ini karena tidak tertibnya sopir trik yang mematuhi jam operasional. Dan kami pun dari pihak kepolisian, setiap kejadian kita lakukan proses dan bahkan sudah dilakukan beberapa kali sidang untuk pelaku sompir yang memang melanggar kegiatan operasional tersebut. Dan kita juga beberapa kali melakukan langkah penilangan terhadap sopir sompir yang mbak Andel ini. Kemudian dari kejadian tersebut juga terjadi tindakan yang agak meluas pada saat itu, ada pembakaran terhadap sebuah truk. Namun kami bersama dengan Forkombinda akhirnya mengadakan pertemuan, di mana dalam pertemuan tersebut kami mengambil tiga keputusan, di mana satu, kami akan meningkatkan pengawasan secara ketat terhadap operasional truk pada masa atau jam operasional kendaraan tersebut dengan cara kita mendirikan pos pantau secara gabungan, baik itu dari Polri, Dishub, Satpol PP, dan kita bisa juga melibatkan dari teman-teman TNI dan masyarakat sekitar. Dan kami juga yang kedua akan sedang mengusulkan dibantu oleh anggota DPR untuk meningkatkan dari peraturan Bupati nomor 12 tahun 2022 tentang pengaturan jam operasional truk tambang, di mana saat ini hanya berupa perbuk, nanti akan meningkat menjadi perda. Karena memang di dalam perbuk ini, sanksinya hanya memutar balikkan kendaraan tersebut. Namun kalau misalkan itu dalam bentuk perda, itu ada sanksi yang jelas apabila truk tersebut melanggar. Kemudian yang ketiga, kami sepakat untuk saat ini kami sudah meningkatkan status dari sopir tersebut menjadi tersangka dan saat ini sopir truk tersebut sudah kami lakukan penahanan di Rutan Pores Muto Tanggerang Kota. Kemudian kondisi saat ini, sejak tadi malam sudah kita kuasai dan saat ini truk-truk sudah kita evakuasi ke tempat yang lebih aman. Kemudian juga saat ini jalan-jalan juga sudah bisa dilalui oleh masyarakat dan kami juga lakukan patroli. Kemudian kita juga lakukan himbuan-himbuan kamtik mas bersama-sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat maupun pemerintah setempat untuk masyarakat jangan terpancing isu karena awalnya itu untuk korban saudara Alika itu dikabarkan meninggal dunia baik itu di media elektronik maupun media sosial. Tentunya itu berita yang tidak benar. Yang perlu saya luruskan bahwa korban Alika ini adalah luka di kaki kirinya dan Alhamdulillah pada pagi hari tadi jam 9 sudah dilakukan operasi di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tanggerang dan untuk biayanya ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Tanggerang. Itu sebagaimana penjelasan dari Bapak Bupati Tanggerang yang tadi juga sempat menengok korban. Demikian Pak. Baik, berarti sebelumnya keadaan sempat tidak kondusif. Kemudian juga Bapak setelah mengkarnifikasi bahwa korban ini dalam keadaan selamat dan sudah dilakukan tindakan seperti operasi juga ya Pak Zaini ya. Dan juga banyak beredar di media sosial Pak terkait dengan penjarahan potongan kendaraan truk yang setelah dirusak kemudian ada pihak yang mengambil potongan-potongan dari bagian truk tersebut. Apakah ini benar Pak? Ya, perlu saya sampaikan berita tersebut ada benar Mbak. Memang pada saat pengurusahaan ini ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi tersebut untuk mengambil baik itu tenggi, aki maupun pintu ya. Pada saat kejadian tersebut. Dan kami sudah mengimbau kepada masyarakat khususnya sekitar. Apabila mengamankan atau mengambil silahkan dikembalikan. Kita kedepankan kegiatan persuasif dan apabila kegiatan persuasif kami tidak diindahkan ya kami akan melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang mengambil barang milik orang lain khususnya di truk tersebut. Demikian Mbak. Oke. Bapak mungkin yang banyak menjadi pertanyaan juga apakah ketika kejadian ini terjadi begitu ya. Apakah supir truk ini dalam keadaan sadar saat mengemudi Pak? Dan kami mendengar juga ada keterkaitannya ya dengan narkoba. Apakah hal ini benar Pak? Jadi untuk supir truk sudah kami cek urin Mbak setelah kami amankan bahwa untuk supir truk dalam keadaan negatif. Namun memang ada informasi dari masyarakat yang sempat mengelidah di kendaraan yang lain. Itu ada ditemukan bong ya. Bong untuk alat untuk memakai narkoba. Tentunya itu yang juga menjadi kemaran dari masyarakat sehingga masyarakat melakukan perusahaan tersebut. Tentunya informasi ini terus kami dalami di kendaraan yang mana kemudian indentas sopirnya siapa ini sedang kita dalami untuk memastikan informasi tersebut. Demikian Mbak. Pak Zain terakhir sebenarnya pukul berapa sampai berapa Pak untuk jam operasional para truk-truk ini boleh melintas di kawasan tersebut? Ya sesuai dengan peraturan Bupati nomor 12 tahun 2022 jam operasional truk tambang itu adalah pukul 22.00 atau jam 10 malam sampai jam 5 pagi Mbak. Demikian Mbak. Baik, baik terima kasih atas informasi dan juga klarifikasinya Pak Zain. Terima kasih, salam sehat, selamat beraktifitas kembali Pak. Selamat malam Mbak.